Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Pada zaman sekarang ini kebutuhan akan mobil sudah menjadi sangat penting Karena itu sudah banyak orang dari berbagai kalangan yang mulai menabung untuk membeli kendaraan roda 4 tersebut Banyak produk mobil dahulu yang tak kalah bagus loh dengan produk mobil sekarang ini Hal tersebut membuat banyak orang mencari mobil bekas dengan keluaran tahun terdahulu Hal tersebut dilakukan karena mendapatkan banyak keuntungan Sain bisa membeli mobil dengan harga murah, mereka juga bisa mendapatkan keadaan mobil yang masih layak pakai Dan masih mumpuni untuk menempuh perjalanan yang jauh Tentu saja dengan perawatan yang baik Mobil bekas pun masih bisa memberikan kenyamanan kepada setiap penggunanya Di masa pandemi ini, mobil bekas Magenters mengalami penurunan harga yang lumayan tajam loh Dan beberapa mobil bekas menjadi incaran oleh masyarakat Indonesia Lalu mobil bekas merek apa saja sih yang menjadi incaran di masa pandemi ini? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut mobil bekas turun harga lagi, 5 jenis mobil ini jadi buruan banyak orang Versi dari Magenta Automotive Nissan Grand Levina Nissan Grand Levina masih menjadi mobil yang paling dicari oleh masyarakat Indonesia Harga dari mobil bekas ini pun sangat terjangkau oleh dompetmu Sehingga walau sudah berumur tua, mobil ini masih sangat mudah untuk dijual kepada orang lain Mobil ini Magenters merupakan tipe mobil yang cocok untuk orang yang sudah berkeluarga Nah, nggak cocok ya buat kamu yang masih jomblo? Hal tersebut dikarenakan daya tampung pada mobil ini cukup banyak yaitu sampai 7 orang Mempunyai bodi yang lebih besar tidak membuat mobil ini pun kehilangan kemampuan bermanuvernya Grand Levina masih bisa dengan lincah untuk melaju di jalan-jalan yang ada di Jakarta dan sekitarnya Mobil ini pun menyediakan dua tipe yaitu tipe manual dengan 5 percepatan dan metik atau otomatis 4 percepatan Mobil ini sangatlah nyaman untuk dikendarai Suspensinya yang sangat bagus membuat para penumpang di dalamnya akan terasa nyaman Walau mobil tersebut melewati jalanan yang rusak Dengan begitu mobil ini juga ramah untuk anak-anak kecil Mereka tidak akan terganggu dengan getaran dari jalanan yang dilalui mobil tersebut hingga bisa duduk manis menikmati perjalanan Mesin pada mobil ini pun berkapasitas 1,8 liter Tenaga yang dihasilkan dari mesin tersebut cukuplah besar hingga 126 PHP Hal ini membuktikan bahwa mobil ini pun mempunyai tenaga cukup besar dan cocok untuk melalui perjalanan jarak jauh Dengan perawatan yang rutin, perjalanan antar provinsi di Jawa pun bisa dilakukan dengan menggunakan mobil tersebut Interior di dalam mobil ini juga cukup elegan loh Dengan cok yang dilapisi bahan kulit dengan tambahan panel bermotif kayu yang menghiasi seluruh interiornya Pengereman di mobil ini pun sudah menggunakan sistem ABS, sistem audio, 6 speaker dan menggunakan pemutaran cakram 6 CD dan terintegrasi dengan MP3 Harga mobil bekas ini pun dipasaran sekitar 65 juta rupiah saja Ayo tunggu apalagi si Magenters langsung saja membeli mobil ini ya Agar bisa melakukan perjalanan dengan keluarga secara nyaman dan juga aman Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Daihatsu Aila Mobil Daihatsu Aila sendiri merupakan sitikari yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia Masih banyak loh orang yang memburu mobil ini dalam keadaan baru maupun bekas Dan banyak juga orang-orang yang di kota besar dengan lalu lintas yang padat lebih memilih menggunakan mobil ini karena sangat nyaman digunakan Mobil ini pun terlihat sangat mungil dari tampilan depannya Namun hal tersebut sangat berbeda jika dilihat dari dalam Kapasitas yang diberikan pada mobil tersebut adalah 4 orang Saat masuk ke dalamnya kita masih bisa menduduki secara nyaman dan tidak berdempetan Bagasi yang ada pada mobil ini pun terbilang cukup luas Untuk seukuran sitikar, tepatnya magenters berada di belakang kursi baris kedua Kita masih bisa menaruh satu kompor di dalam bagasi tersebut Bukankah cukup luas? Yang menjadi keunggulan selanjutnya dari mobil ini adalah sangat irit bahan bakar ya Hal ini terjadi karena Daihatsu Aila mempunyai varian mesin yakni 1,0 liter dan 1,2 liter Jika mobil ini dipakai hanya untuk mengitari kota saja, varian mesin 1,0 liter sudah sangat cukup Secara spesifikasi, mesin 1,0 liter berkubikasi 998 cc di OHC, 3 slinder dan 12 katup Mesin 1NR dapat menghasilkan tenaga sebesar 65 HP pada putaran 6000 RPM dengan torsi puncak maksimal 85 NM pada putaran 3000 RPM Sehingga untuk konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 20 km per liternya Hal inilah yang menjadi alasan utama banyak orang memburu mobil tersebut Mobil varian ini pun sudah mempunyai transmisi CVT Jadi bagi pengguna yang berada di Jakarta dengan lalu lintas yang macet tidak usah khawatir Kaki kalian akan pegal atau menjadi sakit Honda Jazz VTAC Honda Jazz VTAC menjadi salah satu mobil yang sangat populer Hingga saat ini masih banyak lho orang yang menggunakan dan bahkan masih mencari mobil tersebut Walaupun dalam keadaan bekas sekalipun Mobil ini masih laku untuk dijual dengan harga yang masih bagus Desain bagian depan pada mobil ini dilengkapi dengan bumper berwarna hitam yang memberikan tampilan sporty Lalu ditambah dengan dua fog lamp yang berada di bagian kanan dan kiri bumper tersebut Pada bagian sampingnya, bagian ters, mobil ini pun dilengkapi dengan sidescret velg 15 inci berkelir hitam dengan spok atau palang yang sangat rapat Bagian interior mobil ini pun juga sangat sporty dan praktis karena banyaknya tempat penyimpanan baik terbuka maupun tertutup Layar speedometer berwarna putih yang sporty serta pengaturan AC juga lengkap arah semburan anginnya Mesin dari mobil ini pun juga masih sangat bertenaga dan irit untuk sebuah city car Oleh karena itu, mobil ini masih menjadi primadona untuk para pecinta mobil di Indonesia Lalu, apakah kalian salah satunya? Nisan New March tahun 2011 Mobil selanjutnya yang masih laris nih di pasaran adalah Nisan New March Mobil ini masih banyak peminat walau dalam keadaan bekas lho Magenters Tampilan eksteriornya pun mengambil konsep membulat dan aerodinamis Hal ini membuat mobil ini tetap stabil ya walau melaju dalam kecepatan tinggi Mobil ini juga dibekali dengan handling yang cukup baik dan mampu bersaing dengan mobil lainnya Suara mesin pada mobil ini juga cukup halus dan tidak mengganggu sekitar Fitur audio yang disajikan juga sangat mumpuni dengan head unit sudah double din Dan dilengkapi dengan koneksi USB pemutar CD dan radio Serta ditunjang pula dengan 4 speakernya Harga dari mobil Nisan New March sendiri dalam keadaan bekas berkisar di angka 69 juta rupiah Tunggu apa lagi nih? Dengan harga segitu kamu sudah bisa mendapatkan mobil yang keren dan sangat aman untuk dikendarai Nisan Almera tahun 2013 Mobil Nisan Almera tahun 2013 merupakan mobil yang masih diburu di pasaran oleh masyarakat Indonesia Dalam keadaan bekas mobil ini pun mempunyai harga 70 juta rupiah Tampilan luar mobil ini memiliki grill melengkung ke bawah berbentuk trapzoid yang dilapisi oleh chrome Headlampnya berbentuk semi oval yang membuatnya cukup mewah Terdapat tambahan lubang udara di bagian bumper berbentuk trapzoid Mobil ini pun berkapasitas penumpang 5 orang Mobil ini juga dibekali dengan mesin 1500cc dengan tipe mesin HR15DE Yang mampu melaju hingga 100hz power dan torsi mencapai 139nm Transmisi disematkan manual 5 percepatan dan Matic X-Tronic CVT Pada handling, suspensinya depan dibekali dengan MacPherson Strat Sedangkan bagian belakang disematkan Torsion Beam Mobil ini juga dilengkapi dengan dual airbags Di pengeremannya juga disematkan sistem Anti-Lock Braking System dan Electronic Brake First Distribution Wah sudah sangat lengkap bukan? Pantas saja ya dengan spesifikasi yang ada dan harga di pasaran Masih banyak orang yang berminat untuk membeli mobil ini Nah untuk kalian yang tertarik untuk membeli mobil bekas Tak perlu khawatir karena masih banyak sekali mobil bekas yang bisa dibeli di pasaran Dan kondisinya pun masih dalam kondisi yang sangat bagus lagi Kira-kira tunggu apa lagi nih Magenters? Tidak tertarikkah kalian untuk membeli mobil bekas juga? Dan kira-kira mobil bekas apa saja nih yang akan kalian beli? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Semoga informasi tadi bermanfaat ya Sekali lagi Mario Bangun channel Magenta Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya